Tapi kalo pikir-pikir, gue paham juga sih kenapa lo bisa sampe kabur. Kate, Bestie. Lo shock kan denger kabar kalau Leah jadian sama Michael? Hah? Maksudnya? Lo, lo serius anda tau? Engga, gue gak tau apa-apa. Mereka udah seminggu ini jadinya. Seminggu? Gue baru putus dari Michael tiga hari yang lalu. Kamu harusnya paling tau. Aku selalu butuh pacar aku ada sama aku. Aku selalu butuh perhatian pacar aku dan aku dapet apa dari kamu semenjak itu? Jadi kamu bilang kamu udah jadian sama cewek barusan, ah? Bukan diet. Gak, gak ada. Gak ada jadian-jadian. Maksudnya? 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 Mau diangkat. Aduh. Halus aja ya kalo sampe gue ketemuan sama cewe baru dia. Tapi gak apa deh, selamat. Dia dapet cowok yang gak guna. Semoga dia dibohongin sama kayak Michael bohongin gue. Kate. Aduh besti gue rusak. Hai Lea, pasti sekarang lo lagi berbunga-bunga ya. Penuh cinta. Congrats ya udah jadian sama Michael. By the way, niat lo buat ngerjain gue di pulau itu gagal total. Justru gara-gara itu gue jadi sadar kalo Michael itu gak worth it buat hidup gue. Jadi silahkan deh lo ambil tuh cowok tanpa masa depan. Gue justru makasih banget sih karena lo udah bantu gue ngebuang hal paling gak penting dalam hidup gue. Semoga dia gak gitu ya sama lo. Meskipun kayaknya too late sih. Soalnya kemaren gue liat dia mesra-mesraan sama cewe dalam private room. Thought you should know that.